Yang kita lihat yang paling jelas adalah perang perhatian sekarang kan Jadi orang saling memperebutkan perhatian Apakah sesuatu yang viral di media sosial itu betul-betul viral atau diviralkan? Ini jadi pertanyaan lagi gitu kan Misalnya kenapa banyak konten yang bagus tidak viral sementara konten receh viral Halo Sobat Bisnis kita berjumpa lagi di broadcast Podcastnya Bisnis Indonesia bersama saya Ganang Adrian Yang akan membawa anda dalam sebuah obrolan dan perbincangan dengan berbagai topik Secara bernas, luas dan tuntas Nah di episode kita kali ini akan berbincang mengenai media sosial Yang mungkin Sobat Bisnis juga sehari-hari menggunakan, memanfaatkan Dan juga bisa dibilang kini malah memaksimalkan media sosial sebagai alat Ataupun sebagai platform untuk berbisnis juga Membantu marketing juga Tentunya berbagai hal dan juga berbagai manfaat bisa kita dapetin dari media sosial Tapi kita akan berfokus Obrolan kita kali ini berfokus pada media sosial yang mungkin Sobat Bisnis Sudah cukup familiar yaitu TikTok Yang bisa dibilang dari sejak kehadirannya sampai sekarang Punya banyak pengaruh Terus kemudian membawa kebiasaan-kebiasaan baru juga Nah kita akan ngobrol bersama dengan Mas Hariko Wibowo Beliau adalah pengamat media sosial Halo Mas, apa kabar Mas? Halo Mas Ganang, sehat? Sehat selalu Mas ya Mas Hariko, kita bicara tentang media sosial terutama TikTok nih Mas Di zaman sekarang bisa dibilang TikTok membawa perubahan baru Dari mulai kemunculannya sampai sekarang Mungkin dulu masih banyak yang dalam tanda kutip ala ya Mas ya Kalau orang pakai TikTok tuh Tapi sekarang kayaknya udah jadi hal yang biasa Udah jadi kebiasaan baru juga Semakin banyak masyarakat menggunakan dan juga memanfaatkan TikTok itu sendiri Nah gimana nih Mas ngeliatnya tentang keberadaan dan kemunculan TikTok sampai sekarang ini Mas Ya makasih Mas Ganang, Mbak Ade, teman-teman bisnis Aplikasi apapun kuncinya itu harus melahirkan profesi baru ya Oke Jadi kalau aplikasi itu tidak melahirkan profesi baru Maka dia akan ditinggalkan orang Oh Nah ini apa nih kita lagi kita di bisnis.com Bisnis.com ini melahirkan profesi apa Wartawan Loper koran Editor Penulis dan segala macam Gitu kan Makanya dia eksis sampai sekarang Spesifik soal bisnis YouTube itu melahirkan YouTuber Kemudian melahirkan lapangan kerja Ada yang bisa ngedit, ada yang ambil video dan lain sebagainya Gitu kan Apalagi Instagram Kemudian TikTok TikTok ini juga melahirkan profesi baru Apa itu? TikToker Ya kan Dari situ orang dapat duit Kemudian editor, kameramen, talent dan lain sebagainya Jadi bukan hanya melahirkan kebiasaan baru Tetapi melahirkan profesi baru Nah selain TikTok ini sebetulnya ada ribuan aplikasi Yang juga pengen bangun media sosial Tapi kalau sama dengan model yang lain Maka dia tidak akan dianggap Misalnya Video yang lagi kita bangun Video.com misalnya Atau apapun lah platform yang lain gitu loh Kan belum ada istilah sebutan membuat profesi ini apa Nah itu yang dari sisi dari sisi itunya profesi baru itu yang dia bawa Nah kalau soal kebiasaan-kebiasaan baru itu menurut saya ikutan-ikutan dari program utamanya ini Yang kita lihat yang paling jelas adalah perang perhatian sekarang kan Jadi orang saling memperebutkan perhatian gitu Ini kalau gampangnya Mas Ganang saya analogikan Kita di ruangan ini ada 10 orang Masing-masing orang itu membuat mencari perhatiannya masing-masing Dengan caranya masing-masing? Dengan caranya masing-masing Oke Atau yang paling gampang food code aja lah kita analogikan Ah iya iya Food code gitu kan Gimana caranya mereka bisa menarik pelanggan? Ada yang menampilkan konten olahraga Ada yang menampilkan pendidikan Ada yang musik Tapi diantara mereka ini ada yang bingung mau nampilin apa Akhirnya dia mengambil joget-joget yang seksi Yang kelihatan anggota badannya dan lain sebagainya kan Memanfaatkan aturan undang-undang pornografi bahwa yang di Gak boleh itu yang ketelanjangan Tetapi kalau masih seksi-seksi Nah itu juga gak ada masalah Disitu mulai muncul perdebatan gitu kan Ternyata yang lebih disukai orang yang hiburan ini Dan itu umum bukan hanya di tiktok Bukan hanya di semua platform Di Indonesia ini orang Indonesia itu emang suka yang begitu Seleranya ya? Akses pornografi kita itu tinggi Film yang paling populer di kita itu pengabdi setan Bukan film-film pendidikan Jadi memang selera kita ini dalam tanda kutip belum Belum ini lah, belum bagus lah Ini yang perlu literasi dan segala macam gitu kan Nah Yang menjadi perdebatan juga di tiktok itu apakah kontennya dimoderasi apa enggak Ya kan Kan cepat ada usulan Bagaimana kalau kita posting di medsos itu Jangan langsung tayang Tapi delay dulu Sekitar 5-10 menit sehingga orang bisa memoderasi Nah sekarang kan itu tidak terjadi Kemudian selain itu apakah sesuatu yang viral di media sosial itu Betul-betul viral atau diviralkan? Ini jadi pertanyaan lagi Misalnya kenapa banyak konten yang bagus tidak viral Sementara konten receh viral Siapa yang memviralkan? Apakah memang kontennya yang viral Atau pihak media sosialnya yang memviralkan? Nah ini sama analoginya seperti saya jelaskan tadi Orang bikin akun di bisnis.com Misalnya ada seribu orang yang bikin akun di bisnis.com Tentu bisnis.com punya kebijakan dong Mana konten yang saya prioritaskan Mana yang saya viralkan Nah apakah itu berjalan murni begitu saja? Nah itu yang terjadi di media sosial hari ini Selanjutnya Kenapa tiktok itu pernah ditutup di Indonesia tahun 2018? Itu kan kalau kita baca penjelasan dari Dijen Aptika itu lebih kepada pornografi Dan porraksi eksploitasi anak dan lain sebagainya gitu kan Dan hari ini memang yang menjadi tantangan juga Kalau dibilang tadi apalagi tantangan barunya adalah Eksploitasi anak Jadi kalau kita lihat apa tuh Pernah dengar lagu Iwan Falas yang lama itu kan Anak sekecil itu katanya kan Berkelahi dengan konten Hasilnya konten sekarang begitu Jadi ada upaya-upaya memang mendorong anak-anak itu Berpakaian seksi, joget-joget Dan segala macam gitu kan Nah Dan belum Saya masih melihat banyak Anak-anak usia di bawah 13 tahun Yang menggunakan tiktok gitu loh Itu salah satu PRnya Kemudian konten-konten yang menimbulkan Ketelanjangan dan lain sebagainya Dan memang dia Tidak ada pendapatan sebetulnya dari tiktok itu Karena tidak ada iklannya disitu kan Dia lebih mencari pihak ketiga Siapa yang mau sponsori konten Sama live-nya itu tadi gitu Sehingga dia bisa menjualan disitu Ya mempermudah orang lah Ketimbang orang jauh-jauh ke pasar kan Bisa lihat di tiktok barangnya seperti apa gitu Itu Mas Ganang Nah artinya kan kalau tadi Ada beberapa hal yang Mas Sariko bilang Menjadi catatan ya Mulai dari anak-anak di bawah umur yang Bikin konten Yang bahkan mereka punya akun Harusnya kan Di bawah umur belum punya akun Untuk sosial media ya Untuk sosial media sendiri harusnya dibatasi 17 tahun ke atas gitu Pertama itu kemudian Ada hal-hal yang masih bersifat Ketelanjangan yang muncul Yang joget-joget Yang kurang-kurang etis lah ya Masih ada di tiktok sampai sekarang Nah kemudian apakah Itu hal-hal negatif itu Artinya Terdorong Atau tergeser dengan hal-hal yang Lain yang kemudian lebih viral Mas artinya kan tadi Ada yang bener-bener viral Karena kontennya yang viral Ada yang Sengaja dibuat viral gitu kan Karena yang aku lihat Ada yang Memang itu yang hal-hal negatif Tadi masih muncul Tapi Kayak udah mulai ketutup mas Perlahan udah mulai ketutup Dengan hal-hal yang viral Yang kemudian masyarakat jadi Suka gitu dengan tiktok Lebih-lebih Seleranya kemudian jadi terpuaskan Karena menggunakan tiktok itu sendiri mas Ya Kalau kita lihat Di tiktok itu kan Setidaknya ada tiga ya Ada informasi Ada edukasi Ada hiburan ya Kalau yang dibatasi kan Biasanya konten politik Kalau di Kan ada fitur iklan Itu yang tidak bisa diiklankan Itu kan biasanya konten politik ya Nah sekarang itu Dia sudah mulai membuka Membuka konten apapun Sudah bisa Tampil di tiktok Artinya audienya sudah Semakin banyak gitu kan Orang dari berbagai macam Minat dan bakat Saya juga sebetulnya Orang yang berpendirian Orang bebas saja Membuat konten apapun Sesuai dengan minat dan bakatnya Selama tidak fitnah Selama tidak Menghina suku Agama Ras Kemudian eksploitasi orang Anak Kemudian ada kekerasan Ada terorisme Selama ramu-ramu itu Tidak dilanggar Batasan-batasan itu Ya batasan-batasan itu Tidak ada masalah Seperti kemarin perdebatan kita Soal Orang yang Mandi lumpur Itu kan saya belah Habis-habisan Karena menurut saya itu Tidak ada pelanggaran di situ Ya kan Kalau dibilang sama Bu Menteri itu pengemis Ya siapa sih yang tidak Mengemis konten Koreatornya kan pengemis semua Maksudnya minta-minta Subscribe Hanya caranya saja Yang berbeda Nah kalau sekarang Memang lebih Lebih variatif Kontennya ya Dan uniknya TikTok ini Kalau saya perhatikan Ini aneh ya Tapi Pengamatan saya ini Benar Bukan saya klaim benar Tapi cek aja Gitu kan Saya melihat Di Youtube Itu banyak sekali Youtuber Yang bikin konten Bagaimana cara Menggunakan TikTok Ya Nah aneh gak tuh Ya kan Ini kan sama Lu datang ke pernikahan orang Tapi yang lu omongin Wisuda orang lain Gitu loh Ya kan Kita datang nih Anak orang lagi lahiran Kita datang Tau-tau kita datang bertamu Yang kita omongin Anak orang lain Itu gak sama Kayak gitu Jadi Artinya saya melihat Dan tapi Sebaliknya Di TikTok Jarang orang yang bikin Konten Untuk menjelaskan Bagaimana menggunakan Youtube Ya Nah itu saja Sudah menunjukkan Bahwa Si TikTok ini Sudah mulai Mengalahkan media sosial Yang lain Ya kan Betul Jadi Saya merasa aneh Gitu loh Saya tadi Saya cek di Youtube Cara Apa namanya Live di TikTok Loh ini kenapa Diposting di Youtube Bukan nyanyi di Youtube Tapi menariknya Yang perlu kita pelajari Dari pemain-pemain besar ini Mereka juga Tidak saling menutup Gitu loh kan Ya ya Saling membantu Saling membantu Dan di beberapa platform Misalnya di Instagram Di Real Eh sorry Di Instagram Di Sot Dulu kalau ada Watermark TikToknya itu Agak susah Sekarang juga gak ada masalah Yaudah di share aja gitu Artinya Di level bisnisnya Sebetulnya mereka Saling memahami Oke Bahwasannya mereka Kita ini kalau berkompetisi Saling menutup Kita sama-sama mati Ya Nah TikTok Metos ini menurut saya Tantangannya adalah Politik Kemudian kepemimpinan Di sebuah negara Maupun isu-isu global Saja gitu loh Kalau pada tahap itu Mereka sudah saling ini Sudah saling mengerti lah Misalnya soal data Lu juga ngambil data Kita juga ngambil data Sama-sama lah Di permainan ini Begitu mas Kadang Nah Kemudian mas Kalau Kita bicara Pemberitaan sekarang Di luar negeri Baik Amerika Ataupun China sendiri kan Berebut ya Berebut untuk Membatasi Akses TikTok Karena disebut Melanggar privacy gitu Tapi di Indonesia sendiri kan Masih Ya kita lihat Untuk privacy Bersosial media Masih agak jauh ya Kalau kita ngeliat di Indonesia sendiri Mas sendiri melihatnya gimana mas Apakah memang TikTok ini Bisa disebut sebagai Melanggar privacy Karena Mungkin di Amerika Batasannya beda ya Dengan Indonesia Tapi Apakah ada arah ke sana mas Di Indonesia sendiri Iya Kalau Privasi itu Saya pikir Gak sampai ke situ Belum sampai sana Yang dikhawatirkan orang itu Adalah Media sosial itu Membentuk perilaku baru Membentuk idola baru Gitu kan Karena Mereka itu Seperti Sekolah Dalam tanda kutip Atau Tempat Tempat memproduk Sesuatu orang Bisa menjadi Menjadi berbeda Ketika sudah lama Mengakses Media sosial Dan lain sebagainya Nah kalau isu Isu di Indonesia ini Saya perhatikan Selama 10 tahun ini Lebih soal konten ya Soal keamanan ya Artinya yang dipersoalkan itu ya Ini kontennya berbahaya Kontennya berbahaya Keamanan ya Berkaitan dengan kontennya Misalnya ada terjadi Pemerkosaan Gara-gara media sosial Penipuan Nah itu yang banyak dipersoalkan Tapi Agak jarang saya melihat Anggota DPR Atau Pejabat kita yang sudah Mulai berbicara Soal data Atau seperti yang disampaikan Di parlemen di Amerika Gitu Saya gak tau Apakah masalah kualitas Parlemen disana Lebih bagus Di kita kurang bagus Atau seperti yang kita Dengar belakangan ini Belum ada arahan Dari ketumpartai Seperti apa Gitu Tidak Tidak terjadi Hal-hal seperti itu Di Indonesia Jadi kita Kalau mau jujur Kita belum melihat Ada upaya yang serius Dari parlemen ini Untuk melindungi Apa namanya Warga negara ini Dari Data maupun lain sebagainya Gitu lah Oke Nah Kemudian mas Salah satu Fitur yang ada di tiktok itu kan live Live tiktok Kemudian Aku melihatnya ini sebagai Apa ya Strategi baru Yang kemudian dipakai oleh Perusahaan-perusahaan besar Mau besar Mau kecil Mereka akhirnya sekarang Masuk kesana juga Untuk memanfaatkan fitur Live di tiktok Untuk Strategi marketingnya Promosinya Terus juga Buat jualan juga Nah mas Melihatnya ini sebagai Disrupsikah Terhadap platform lain Atau Ini akan menarik Platform lain juga Akhirnya Menggunakan tiktok Untuk berjualan juga mas Atau gimana Ya itu untuk menegaskan Bahwa mereka ini Media sosial Ya Oke Jadi kan kalau kita lihat Konten-konten yang muncul Di media sosial itu kan Diupayakan Jangan TV banget Gitu kan Ya Nah Tayangan-tayangan live itu Ada Real timenya disitu Ada spontanitas itu Maka disukai orang Oke Tapi problemnya adalah Kan kita ini tidak ada Undang-undang penyiaran Atau aturan apapun lah Usia berapa sebetulnya Orang setelah dilakukan penelitian Oleh kampus Sebetulnya anak usia berapa Yang layak untuk live itu Oke Ini kan cuma diukur Dari follower sama usia Ya Kalau followernya 10 ribu Atau seribu Sudah boleh live Usianya segini Tapi kan tidak ada Tidak ada apa namanya Aturan khusus Ya kan Misalnya kayak televisi Televisi pun saya lihat Masih sering tapping kan Untuk menghindari kesalahan live Ya Bahkan segelas Pembuah acara besar di kita Siapalah sebut namanya Itu masih tapping Ya kan Kita pun tapping hari ini kan Karena khawatir salah Nah Kita sadar sebetulnya Pemberian fitur live Kepada anak-anak Usia 13 tahun ke atas Itu berbahaya Oke Tetapi tidak ada juga Apa namanya Aturan atau regulasi Yang bisa untuk Melarang itu Oke Nah ini kembalikan kepada Political will Ya Kalau pemerintah membuat Satu aturan bisa saja Ya Berbeda Antara media sosial di kita Di Malaysia Baupun di Eropa Misalnya Kalau di Amerika Boleh Fitur live Atau misalnya Di Finlandia Boleh Kenapa Karena skor pendidikannya Mungkin bagus Tetapi TikTok Boleh di Indonesia Tapi tanpa fitur live Untuk anak-anak Bisa saja sebetulnya Aturan itu kan Tergantung kita Sebagai tuan rumah Dia kan berbisnis Di sini ya Kita yang Mengatur gitu loh Sebegituan rumahnya Iya Saya juga tidak terobsesi Maksudnya Pengen juga Misalnya pemerintah Bikin media sosial sendiri Enggak juga Saya masih Berpandangan liberal Dalam konteks ini Misalnya Ya biarin aja Ekosistem media sosial itu Seperti sekarang Oke Swasta Luar terserah Gak ada masalah Yang penting Tapi pemerintah masuk Tapi pemerintah masuk Untuk mengaturnya Karena kan Kita harus akui juga Banyak sekali Anak-anak muda Maupun siapapun itu Yang menyampaikan kritiknya Lewat situ Karena selama ini Gak terfasilitasi Misalnya kan sekarang Dulu kan yang dianggap Aktivis mahasiswa itu Yang pinter ngomong Banyak bacaannya Kemarin BMUI bikin Tikus Anggota DPR Ada Puan Maharani Artinya kan ada Peran editor disitu Ada peran motion grafis disitu Nah disitu kan Orang semakin Banyak lah Cara-cara Menyampaikan pendapatnya Jadi Media sosial Harus diatur Terutama untuk Keamanan anak-anak Dan kaum perempuannya Tapi kalau dari sisi Kebebasan berpendapat itu Ya jangan dibatasi Karena kita sadar Situasi hari ini DPR maupun DPRD Kurang banyak berbicara Harapannya Kepada netizen itu Oke artinya Idealnya ada regulasi khusus Yang mengatur Tentang sosial media Mungkin Sepemahaman kita Ada tapi Tidak spesifik ya Mas ya Untuk masuk ke dalam itu Atau gimana mas? Ya Selama ini kan yang Ada untuk Pengguna ya Artinya dia membaca ya Sebelum menggunakan itu Dan biasanya Pihak pemilik Atau pebisnis media sosial Beralasan Kami sudah sampaikan semuanya Salah sendiri Kamu main setuju aja Tidak dibaca Begitu kan Nah Kalau aturan-aturan lainnya Ya Tetap Apa yang ada hari ini Pasti dong KWHP Kemudian undang-undang ITE Kemudian Persaingan usaha Dan lain sebagainya Tapi Itu menurut sebagian kalangan Itu memang perlu Dibuatkan aturan yang lebih Serius lagi Lembaga yang memang Berwenang di bidang itu Hari ini KPI juga minta Dia punya wewenang Untuk mengecek Monitoring media sosial Apakah kominfo nya Apakah BSSN nya Atau mana gitu Kan di polisi juga ada kan Ya Cyber patrol itu kan Siapa sebetulnya yang memang Memperhatikan ini gitu Dan punya kewenangan untuk Punya kewenangan gitu Tapi kalau selama Tidak ada moderasi Ya pasti akan kerepotan gitu Ya kan Karena kan ini cuma beda 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 satu menit Misalnya gini Ada orang di tiktok Posting konten dia Live Mencegah truck Kemudian Live gitu kan Live itu kan langsung Tanpa ada Risk management nya Gitu kan Ini saya Sederhana nih mas Misalnya gini Kita melakukan apapun itu Pasti ada risk management Baru kita lakukan Misalnya Kita mau live Menghadang truck Bagaimana risikonya Berarti sepatunya Sudah aman belum Si supir truck nya Sudah dikondisikan Apa belum Ini kan konten kan Baru kita shooting Kayak kita tadi persiapan Nah anak-anak ini kan Main langsung-langsung Begitu saja Makanya sering ada Kesalahan ada disitu Dimana tanggung jawab dia Sebagai platform media sosial Kalau ada yang meninggal Gara-gara fiturmu Bagaimana Itu kan harus dibahas Itu belum dipikirkan ya Nah kalau ada Anak misalnya Yang Mengalami kecanduan Ini sudah sering Sekarang itu Sudah banyak anak-anak itu Yang menangis sekeras-kerasnya Karena Handphone nya diambil Sampar utuhnya Itu bagaimana Tanggung jawabnya gitu Tapi kita tidak bisa Serta-merta Menyalahkan platform itu Gitu Tapi kita juga harus melihat Bagaimana sebetulnya Peran dari para guru Peran dari para orang tua Peran dari pemuka agama Itu penting juga Karena Otoritas yang paling tinggi ini kan Kalau di mata siswa pelajar ini Guru Sama keluarga kan Kalau memang tidak dibolehkan Ya emang mereka tidak Tidak menggunakan gitu Ya Saya bingung juga Maksudnya anak-anak Usia 13 tahun ke bawah itu Apa sih si kepalanya Ya kan Kan belum ada Joget-joget ya wajar juga dong Karena ikut-ikutan aja Iya saya kan Saya kan kelahiran 81 Media sosial baru muncul Tahun 2007 Andai pun Saya lahir tahun ini Kata orang yang Lu telat lahir Saya juga joget-joget juga gitu loh Gak ada lagi yang bisa ditampilin gitu Dan itu juga susah Kita menyalahkannya gitu Nah Kemudian mas Kalau mas melihat Sekarang ini Apakah kemudian TikTok ini Mampu bertahan lama mas Mengingatkan Sebelum-sebelumnya Ada media sosial yang Friendster Path Mereka kemudian Akhirnya Tumbang sendiri Entah karena penggunanya yang Akhirnya Sudah tidak tertarik lagi Karena fiturnya terbatas Atau mungkin tadi Kayak mas bilang Karena dia tidak Menciptakan lapangan kerja baru Akhirnya mereka Tumbang sendiri Tapi kalau TikTok sendiri Menurut mas Seberapa Long termnya seberapa Ya TikTok ini Bisa lama Bisa sebentar Tergantung Kalau saya sih Membahsakannya Dia serakah apa enggak Gitu kan Kenapa TikTok itu Di tahun 2021 Mengalahkan Google Dari sisi Lama akses Ya kan Karena Dia Nampaknya dia Mau menjadi semacam Set engine juga Oke Ya Saya cek-cek Ini kenapa sih orang lama Di sini Mainlah saya TikTok Ya kan Rupanya TikTok itu Lebih senang Kalau orang itu Mengambil gambar Pakai handphonenya Kemudian di edit Di TikTok itu sendiri Ya Dikasih subtitle Di TikTok itu sendiri Kemudian baru di Posting Ya Nah itu kemungkinan Viralnya lebih tinggi Nah TikTok itu Kalau saya perhatikan Dia tidak suka Kalau kita Ngambil gambar Kita edit Pakai Isi Cut Atau pakai V Kemudian baru kita upload ke TikTok Kenapa dia tidak suka Nah menurut saya Ini berlebihan juga Kalau model platformnya Seperti ini Ini bisa mematikan Aplikasi-aplikasi Editing yang lain Atau memang Dia bekerja sama khusus Mungkin dengan Beberapa aplikasi Editing gitu loh Nah itu yang menurut saya Harus Harus Berbagi pada sisi itu Kalau sekarang Memang dia sangat Melesat Ini bisa 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 mengalahkan yang lain Tapi Kelemahan Dia kan orang lama-lama Makin paham Ya Kalau dari sisi keamanan Kan Belum ada Misalnya seperti Google Kids Yang lebih Youtube Cenderung lebih aman kan Makanya orang tua Lebih mengarahkan ke situ Kalau TikTok kan TikTok ini Bisa random Tiba-tiba Bisa Kalau dia tetap abai Ya Kejadiannya bisa seperti Seperti Bukan Bukan karena dia Tidak canggih Tapi karena Protes Maupun Politik Di sebuah negara Dia bisa tutup Kalau dianggap Betul-betul Membahayakan Kan kita sudah melihat Apa yang terjadi Di Amerika hari ini Itu saya pikir Pelajaran Pelajaran serius Dan upaya Yang dilakukan oleh Media sosial itu Biasanya mendekati warga Berbahaya juga Kalau misalnya Warga Warga Kemudian menganggap Ini bagus kok Ngapain ditutup Nah Kemudian mas Kalau kita bicara soal TikTok kan Dia punya banyak elemennya Video Terus juga musik Nah Foto sekarang yang terbaru Tapi Kalau untuk musiknya sendiri Urusan copyright Dan juga hak Untuk Kepemilik lagunya Misalkan Kayaknya Gak begitu Gak begitu ketat ya Dibanding Platform lain gitu Nah kemudian Itu juga menciptakan Beberapa waktu lalu Menciptakan cukup Perdebatan juga gitu Karena Si pemilik lagu Ngerasa Lagunya Kemudian di remake Dan sebagainya Nah mas sendiri Ngeliatnya kayak gimana mas Iya Jadi Kan kita Kalau lihat akunnya Pak Jokowi Atau akun Siapa gitu Orang besar Kan jarang sekali Akun Pak Jokowi itu Bahkan tidak pernah Memposting sebuah video Menggunakan lagu tertentu Ya Jarang kan Ya Kenapa Karena kalau level presiden Itu memposting video Itu memposting video Menggunakan lagu Tanpa izin Dia bisa diprotes orang Misalnya dia mengucapkan Ulang tahun sama seorang menteri Tiba-tiba Pak Jokowi Ini misal ya Menggunakan lagu Raja Misalnya Tapi di videonya itu Dia tidak tulis Lagu by Raja Itu pasti akan dikritik orang kan Itu kalau orang besar Nah Kalau masyarakat biasa Ya orang abai-abai saja Misalnya kayak Si Riko Si Riko siapa sih Mau diprotes juga Tidak ada duitnya Gitu-gitu kan Mas Ganang atau siapa Nah Atas dasar itu Platform-platform ini Mulai menyadari Bahwa penting Musik-musik ini diatur Gitu kan Oke Maka baik itu Instagram Baik itu TikTok Itu lebih suka Dia Kalau Video itu Menggunakan musik-musik Yang sudah mereka sediakan Dan saya Pernah mendapatkan Media-media besar Mainstream lah Kayak bisnis ini juga Tapi saya gak sebut namanya Banyak sekali media-media itu Yang tidak menggunakan Musik atau lagu Yang sudah disediakan oleh Real maupun TikTok Akhirnya apa yang terjadi Hilang suaranya semuanya Ya kan Nah hilang suaranya semuanya Terus saya tanya Emangnya di media lu ada komposer Yang bikin musik-musik kayak gitu Kan ngambil-ngambil juga kan Tapi ada juga yang bisa dibeli Dengan harga gratisan Nah itu menurut saya bagus Bagusnya kenapa Itu Menghargai lah Kita menghargai para musisi Kita menghargai karya seni Jadi ada Positifnya bahwa Pihak media sosial ini Tidak Dia akan mensensor Mana musik-musik Yang digunakan Dengan Tanpa izin Dan ini masih banyak Bukan hanya Akun-akun Warga Kalau akun masyarakat Mungkin biasa ya Tapi akun kementerian Lembaga negara Yang asal pakai musik Itu banyak Itu yang harus Ditegur Diingatkan Bagus lah ada fitur itu Oke Nah mungkin Terakhir nih mas Karena Kita masuk di Era yang serba digital Bahkan Orang mengakses informasi Juga digital Kemudian apakah Media sosial ini Seberapa kuat mas Dorongannya media sosial ini Terhadap Industri media Terutama Misalnya kayak kami ya Media Media masa Yang kemudian Juga memanfaatkan Sosial media Untuk Menyebar luaskan berita Misalkan Seberapa kuat Ini dorongannya Dari tiktok Untuk Entah mendukung Entah Kita yang harus Memanfaatkan Masnya melihatnya Seperti apa mas Ya Kalau memang ada Yang dirugikan Ya itu kan Kita tinggal protes Ya kan Sekarang kan Menurut saya Posisi dari media konvensional ini Didukung sebetulnya Sama pemerintah Saya juga ke Medan Kemarin waktu hari pers Kemudian ada komitmen disitu Presiden membuat perpres Keberlangsungan media gitu kan Ya tinggal diprotes aja Misalnya apa Oh kami menemukan Ada 10 atau 20 konten kreator Di tiktok Yang sering membacakan berita kami Tanpa menyebutkan sumber Ini tolong diberikan sanksi Atau di ban Kan biasanya itu ada Peringatan pertama Peringatan kedua Peringatan ketiga Kemudian ditutup gitu kan Saya sebetulnya Sudah sering mengkampanyekan ini Cuma tidak masif Ya Jadi memang banyak Konten kreator itu Misalnya terutama Untuk berita-berita Yang hasil survei Ya ya Survei yang Terkait dengan kecantikan Atau psikologi ya Atau juga dengan Berita-berita kriminal Gitu kan Misalnya ada berita nih Kayak dukun Pengganda uang Pengganda uang Ada itu konten kreator Teman-teman Sudah ditemukan Makam Apa namanya Orang dikubur sekian Dia gak menyebutkan sumbernya Ya Seakan-akan Dialah yang melakukan Penelitian di lapangan Dia yang ngeliput Nah ya Nah ini Ini bisa Untuk diprotes gitu loh Tetapi sebaliknya Dari pihak media Dari pihak media Juga harus Berpikir bagaimana Cara menyampaikan ini Dengan Apa namanya Menyampaikan ini Dengan menarik Atau orang-orang itu Direkrut sebagai Bagian dari distributor Berapa bayarannya Per konten juga bisa Berkolaborasi Ini sudah pernah Saya diskusikan Nampaknya titik temunya Itu dikolaborasi itu Jadi orang-orang Yang memang kita anggap Bisa menyebarluaskan Berita kita itu Dia Daripada dia Bayar ke kita Pilihannya dia Bayar ke kita Atau kita berkolaborasi Dengan dia Untuk semakin Menyebarluaskan Berita itu Nah dari sisi Apa lagi Media yang dirugikan Oleh Para Konten kreator itu Tapi kan di sisi lain Ini kan karena Nggak ada asosiasinya Netizen ini kan liar Bukan liar Maksudnya Tidak tergabung Dalam satu netizen Indonesia Atau apa Secara umum Mereka protes juga Karena banyak juga Konten-konten mereka Yang diambil oleh media Saya pikir Tahun 2023 ini Pembuktian lah Bagi netizen Indonesia Ini agak melebar sedikit Karena tahun Dua tahun sebelumnya Sempat dianggap Netizen Indonesia ini Yang paling tidak sopan Se-Asia Tenggara Kasusnya kan Yang paling banyak Penipuan online Tapi kalau kita Mau jujur TikToker Youtuber Orang-orang Di Instagram Di Twitter Para netizen itu juga Yang berhasil Membongkar Praktek-praktek Flexing Ya kan Netizen itu juga Yang membongkar Pejabat-pejabat Yang pamer Gitu kan Kan betul kan Bukan dari Kalau kita lihat Partisipasi netizen Untuk membongkar Atau menyelamatkan Uang negara ini Kalau secara umum Kita lihat mereka Lebih aktif Ketimbang DPRD Maupun DPR RI Gitu loh Dan banyak Media-media Mendapatkan Masukan dari mereka Terutama untuk Kegiatan-kegiatan Para pejabat Yang Pamer-pamer Termasuk Di masa Covid kan Banyak informasi Dari netizen Kan kenapa Harga PCR itu Turun-turun Turun-turun Terus kan mereka Membanding-bandingkan Mereka bandingin Kalau gak salah Dokter Tompi Waktu itu Ini kenapa nih Di India Harga PCR segini Di kita segini Hanya turun lagi Bukan anggota DPR Itu yang ngomong Jadi banyak Kejadian-kejadian Seperti itu Bahkan Dalam proyek-proyek Infrastruktur Mereka kan cerewet Misalnya ada jembatan Ini jembatan kok disini Waktu saya di Jepang Gak segitu harganya Nah sering terjadi Yang seperti itu Kejadian seperti itu Jadi menurut saya Yang mari kita Saling menyebutkan sumber Itu ajalah Netizen kalau pakai Konten dari media mainstream Sebutkan sumbernya Kalau perlu dituliskan Media mainstream Kan ada dua Dua pemikiran ya Apa yang sudah diposting Artinya sudah boleh dikutip Tapi ada juga yang bilang Harus izin Jadi saling Saling apa namanya Saling menghormati Saling menyebutkan sumber Itu indah Kira-kira begitulah Mas Ganam Oke deh kalau gitu Terima kasih banyak Mas Hariko Untuk ngobrol-ngobrolnya Semoga juga bisa Jadi informasi baru Untuk sobat bisnis Dan juga mungkin Sobat bisnis yang Selama ini memanfaatkan TikTok Jadi semakin Apa ya Semakin aware juga Mas ya Dengan hal-hal yang Mungkin tadi Mas bilang Jangan lupa untuk Ketika mengutip sesuatu Jangan lupa kasih tau Sumbernya dari mana Terus juga Lebih bijak juga Dalam menggunakan Sosial media Dan juga lebih Aware juga Dengan apa ya Terutama norma-norma Norma-norma di Indonesia Yang sekiranya Itu Tidak untuk dilanggar Karena mungkin Untuk regulasi sendiri Di sosial media Indonesia masih terbilang Cukup longgar Cukup longgar Jadi lebih Lebih pada Norma-normanya saja Yang harus Yang harus kita perhatikan Dan juga kita sebagai Penonton juga Lebih bijak lah ya Lebih bijak juga bisa Saling mengingatkan Itu kan bagian dari Pemasaran Kenapa tadi saya sebut Di awal Aplikasi yang bagus Itu bisa melahirkan Profesi baru Makanya sering kita Melihat Walaupun saya kadang-kadang Gak suka Misalnya ada orang yang Joget-joget Gak karuan Tiba-tiba dia Diundang ke TV Nah saya gak tau Apakah memang TV ini Murni mengundang Atau rekomendasi Dari pihak yang punya Platform ini Tapi itu sesungguhnya Pemasaran yang bagus Untuk menunjukkan Lu kalau pakai Aplikasi gue Lu bisa masuk TV loh Nah gitu kira-kira Yang tergambar gitu loh Secara tidak langsung Demikian ya mas Nah itu yang Cara Yang saya lihat Secara kasat mata Bagian dari Pemasaran media sosial ini Gitu loh Kan gak pernah kita lihat Dari media mana Eh lu kerja disana Puluhan tahun Apa sih profesi disitu Nah Jadi intinya Ada profesi baru Orang ketika Mendownload juga Lama-kelamaan Dia bisa mendapatkan Uang dari Aplikasi itu Arahnya kesana Kalau gak ditinggalin orang Oke deh kalau gitu Terima kasih banyak Mas Hariko Untuk ngobrol-ngobrolnya Terima kasih juga Buat Sobat Business Yang sudah menyaksikan Saya Ganang Adrian Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya